Pertanyaan, apakah penderita kanker sebaiknya menjadi vegan? Dimana dengan kondisi tubuh yang semakin hari semakin kurus? Kalau menyimak, misalnya Pak Pianto Halim kan ongkolok, menyimak Pak Dr. Federik Wawaruntu, dia dokter biomolekuler nutrisi, dan 32 tahun penyintas kanker. Kanker, tahu saya, di tulang belakang, bahkan juga ginjalnya sudah pernah kena, dan dia ada juga 32 tahun, tidak pakai kambuh, tidak pakai obat. Maka beliau-beliau menyarankan bukan vegan, tapi istilahnya semi-vegan, jadi masih makan protein hewan, termasuk Dr. Genti yang menangani, dia bukan ongkolok, tapi menangani banyak pasien kanker, dengan terapi misalnya oson, vitamin C, high dose, yang paling dikenal, yang memang sering disebut namanya, pasien yang ditangani, Pak Roy Terpadi, almarhum, dulu CEO dari Lipo Group, komisaris dari Siloam Hospital, yang waktu kena kanker di ponis tinggal 6 bulan, bisa bertambah 8 tahun. Semuanya mengajarkan tidak vegan, karena tetap butuh yang namanya, ada beberapa zat yang ada di protein hewani, tapi harus tertilih. Hewan apa yang boleh? Yang pasti nomor satu paling gampang, yang halal. Hewan halal atau clean, karena di situ proteinnya berbeda. Jadi yang jangan dimakan, kayak anjing, babi, kucing, lalu ikan tidak bersisi. Ikan yang tidak bersisi, kayak belut, leleh, tidak boleh. Bebek itu kakinya ada selaputnya. Kalau bicara torat, torat yang milik pangkal agama Islam, Kristen, tapi yang menarik, Dr. Elizabeth Subrata itu bisa menjelaskan, semua binatang haram itu tidak sehat secara medis. Jadi kalau mau makan protein, maka kalau ikan itu dipilih ikan yang bersisi. Ikan yang tidak bersisi itu bisa hidup di air yang tidak mengalir, air kotor. Tapi yang bersisi itu hidupnya di air mengalir. Cukup menarik. Lalu kalau di laut, dia pasti di laut dalam. Jadi kalau mau makan protein, misalnya satu hari telur putih, putihnya. Kalau ayam, daging ayam, maka bagian dadanya. Tidak boleh kulit ayam. Tidak boleh berutunya. Tidak boleh jeruannya. Itu kalau menurut beliau-beliau yang saya sebut namanya tadi, maka orang kanker masih bisa makan makanan dari protein hewani, terpilih. Jadi yang sehat. Secara umum, memang dibanyakin sayur dan buah-buahnya. Kalau toh protein juga dibanyakin protein dari kacang-kacangan dan biji-bijian. Karena kalau bicara protein sebenarnya, kelor saja ada proteinnya. Jangan dipikir tumbuh-tumbuhan tidak ada proteinnya. Anda ketik saja kandungan daun kelor. Kalau ada proteinnya. Apalagi kacang-kacangan. Kacang-kacangan yang harus hati-hati. Beberapa jenis tertentu, tidak boleh kacang tertentu. Itu didalemin di modul-modul yang kita pernah seminarkan. Mungkin ada baiknya juga kalau saya tunjukkan. Jadi kalau saya suka mengacu pada Pak Wawar Untuk. Karena beliau sendiri bukan hanya seorang nutrisionis atau biomolekuler nutrisi, tapi juga penyintas. Penyintas itu akan berbeda. Bicaranya lebih. Karena dia ngalamin, bukan cuma teori. Maka untuk yang bertanya soal vegan dan tidak. Tapi untuk kanker, saya gampangnya saja biar belajarnya itu enggak jurnal. Tapi orang yang mengajar berdasarkan jurnal. Maka maksudnya ke YouTube. Lalu ketik protein sehat, kanker. Atau enggak usah pakai kata sehat. Protein, kanker, jarut. Yang mengajar bukan saya. Yang mengajar yang tadi saya sebut, Pak. Wawar Untuk. Tapi kita sebenarnya panjang, memang 2 jam. 2 jam pelajarannya banyak. Protein untuk kanker. Nah, termasuk membahas kontroversi antara boleh apa tidak makan tahu, tempe, kedelai, apa betul kedelai memicu kanker. Kenapa? Wawar Untuk membuktikan dengan ilmunya beliau. Dan juga kayak data di Jawa, banyak orang makan tempe ya enggak kanker. Jadi itu penjelasan kalau dari Pak Wawar Untuk. Dan saya setuju dengan pelajaran-pelajaran beliau. Karena 32 tahun tanpa kampuh itu prestasi kanker yang luar biasa. Belum lagi yang ditangani dan ngalami perbaikan. Ketik aja protein, kanker, jarut. Nanti yang muncul, saya hanya moderator. Tapi yang ngajar yang lebih berkompetensi, yaitu ada Pak Wawar Untuk di sini. Termasuk makanan sehat untuk kanker, beri-berian untuk kanker, karbohidrat untuk kanker, dan seterusnya. Pencegahan kanker, ketik aja kanker jarut di Youtube, nanti muncul, ya bukan hanya protein ya, termasuk olah nafas untuk kanker, olah kanker, Wim Hof, dan kesembuhan. Kalau di sini, ini yang saya yang ngajar, mengenai olah nafas untuk kanker. Itu yang saya bisa sampaikan untuk pertanyaan dan saat yang ini. Sampai jumpa.